Halo, perkenalkan nama saya Angelina Hartono. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok Angela Merlin & Rafael akan mempresentasikan hasil karya ilmiah Blended Learning kami. Judul yang akan kita bahas itu adalah Dampak Beban Pajak Penghasilan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Negara Denmark Tahun 2019. Nah ini itu dilatar belakangnya oleh Denmark, merupakan negara yang menerapkan tarif pajak penghasilan tinggi di ranah internasional. Nah tarif pajak penghasilan yang tinggi ini itu akan mempengaruhi dinamika kehidupan penduduk Denmark itu sendiri. Nah untuk kerumusan masalahnya, bagaimana sih dampak beban pajak penghasilan terhadap kualitas hidup masyarakat Denmark pada tahun 2019? Pengertian pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam esai Inteksetien Juyok 1925 Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada pihak pemerintah, sifatnya wajib atas dasar ketentuan yang berlaku, tujuannya agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Fungsi pajak Fungsi anggaran Bootgetair sebagai sumber pendapatan dan membiayai pengeluaran negara Fungsi stabilitas sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga Fungsi mengatur regular sebagai alat untuk mencapai tujuan lewat pengaturan kebijakan pajak Fungsi redistribusi pendapatan sebagai sarana yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum Fungsi 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 Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat A. Kontrol B. Kesempatan yang potensial D. Sistem dukungan E. Kejadian dalam hidup F. Sumber daya G. Perubahan lingkungan H. Perubahan politik Yang selanjutnya ada indeks pembangunan manusia Indeks pembangunan manusia adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak Nah indeks pembangunan manusia itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian ada indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak Yang pertama itu ada indeks harapan hidup Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempu oleh seseorang selama hidup Yang kedua, ada indeks pendidikan Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf Dan yang terakhir ada indeks standar hidup layak Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi Dan yang terakhir ada World Happiness Report World Happiness Report merupakan laporan yang memamparkan tingkat kebahagiaan masyarakat dunia dalam suatu negara berdasarkan data-data kuantitatif dan kualitatif Data tersebut terdiri dari enam variabel kunci yaitu meliputi pendapatan atau PDB per kapita Dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan untuk membuat pilihan hidup, kedermawanan, dan tidak adanya korupsi Lokasi penelitian yaitu negara Denmark Waktu penelitian Agustus sampai November 2020 Populasi penelitian negara Denmark tahun 2019 Sempel penelitian wajib pajak negara Denmark yang membayar pajak penghasilan pada tahun 2019 Metode penelitian kualitatif, deskriptif Teknik penelitian, studi pustaka Kondisi penduduk Denmark Denmark pertahun 2019 dengan populasi 5.806.081 jiwa Dan memiliki sekitar 2.752.000 pekerja Partisipasi angkatan kerja tinggi sebesar 69,5% Longang pekerjaan yaitu salah satu faktor yang menentukan tingkat pengangguran Longang pekerjaan di Denmark itu tidak mempengaruhi pengangguran di Denmark Denmark merupakan negara yang mengimplementasikan tarif pajak penghasilan yang cukup tinggi Yaitu hingga mencapai 55,8% secara progresif Besarnya tarif pajak ini didistribusikan untuk kepentingan negara Denmark yang terbagi menjadi 4 aspek Yang pertama adalah untuk label market contribution sebesar 8% Lalu untuk pajak kota sebesar 22,5 hingga 27,8% Lalu pajak gereja yang sifatnya opsional sebesar 0,39 hingga 1,27% Dan yang terakhir adalah pajak negara bagian yang terbagi menjadi 2 golongan Untuk golongan bawah dikenakan 12,6% Dan untuk golongan atas adalah 15% bagi mereka yang berpendapatan lebih dari 513.400 krona Denmark Kualitas hidup masyarakat menurut Indeks Kebangunan Manusia di Denmark tahun 2019 Yang pertama, Indeks Harapan Hidup Angka harapan hidup masyarakat Denmark adalah 80,8 tahun Dan tergolong ke dalam klasifikasi tinggi Harapan hidup tinggi mengindikasikan umur panjang dan kondisi masyarakat yang sehat Jadi dapat diartikan bahwa aspek kesehatan di Denmark itu Mampu meminjam dan mendukung derajat kesehatan masyarakatnya Hal ini dapat meliputi sarana dan fasilitas kesehatan yang madai Ketersediaan tenaga kesehatan, akses kesehatan yang mudah, lingkungan hidup yang terjaga, dan sebagainya Lalu yang kedua, Indeks Pendidikan Angka harapan lama sekolah sebagai berikut Mendefinisikan bahwa tiap penduduk yang berusia 7 tahun ke atas Memiliki peluang untuk bersekolah selama 19,7 tahun lamanya Lalu, penduduk Denmark usia 25 tahun ke atas itu Yusuf Jikan telah menempuh jinjang pendidikan formal rata-ratanya selama 12,6 tahun Keduanya menunjukkan angka yang cukup tinggi Dan dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial di bidang pendidikan masyarakat Denmark itu berjalan dengan baik Kondisi seperti ini dapat terwujud apabila ada dukungan eksternal Misalnya seperti sistem pendidikan yang tepat, ketersediaan tunjangan atau bantuan pendidikan Teragak pendidikan yang terkualifikasi, dan lain sebagainya Yang membuat masyarakat itu bisa mencukupi kebutuhan pendidikannya Lalu yang ketiga, Indeks Nadal Hidup Layak GNI atau Pendapatan Nasional Bruto Perkapita Denmark Mencapai angka 48.836.PPP dolar tahun 2011 Angka tersebut merupakan perhitungan pendapatan perkapita atas pengeluaran yang real dan disesuaikan daya beli Angka yang tinggi menggambarkan bahwa kesejahteraan yang dinamati masyarakat Denmark juga tinggi Karena kemampuan daya beli itu berkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang baik dan stabil Hal ini memberi kesejahteraan bagi masyarakat Denmark lewat kemudahan dalam memperoleh komponen hidup layak Misalnya seperti tempat tinggal yang nyaman, makanan dan minuman yang bergisi, pakaian yang mencukupi, serta berbagai kepentingan lainnya Jadi, berdasarkan 3 indikator IPM yang telah dipaparkan sebelumnya, Denmark memperoleh ringkasan pencapaian dalam bentuk nilai sebesar 0,930 Yang mana IPM Denmark ini telah mengalami peningkatan sebesar 16,4% dari dekade sebelumnya Dengan angka ini, Denmark berhasil menaikkan posisi negaranya dalam klasifikasi IPM yang sangat tinggi per tahun 2019 Untuk mendukung IPM, maka World Happiness Report dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kualitas hidup suatu masyarakat negara Di bawah terini, ada grafik WHR tahun 2019 yang dimana memperlihatkan bahwa Denmark menempati posisi kedua sebagai negara paling bahagia di dunia Dengan perolehan nilai 7,600 yang merupakan hasil akumulasi dari PDB per kapita Mengingat PDB per kapita di Denmark itu cukup tinggi, sehingga poinnya pun juga tinggi, yaitu sebesar 1,400 poin Lalu yang kedua, ada dukungan sosial sebesar 1,500 poin Lalu yang ketiga, ada harapan hidup sehat, mengingat angka kesehatan di Denmark cukup baik seperti yang telah dipaparkan Merlin Sehingga angkanya pun juga cukup tinggi, yaitu 1,100 poin Lalu yang keempat, ada kebebasan untuk memilih pilihan hidup Di Denmark, menurut buku The Danish Way of Parenting Orang tua Denmark itu telah menerapkan sistem didikan non-autoriter terhadap anak-anaknya Jadi dari kecil, anak-anaknya itu sudah memiliki kebebasan untuk memilih pilihan hidup Dan ini itu sangat mempengaruhi kebahagiaan masyarakat Denmark Lalu ada kedermawanan, dan yang terakhir adalah tidak, adanya korupsi sebesar 0,400 poin Poin ini itu sangat baik, karena Denmark itu merupakan negara paling anti korupsi di dunia Jadi dia menempati posisi pertama dari total 198 negara dengan perolihan nilai 87 dari 100 Menurut Corruption Perception Index tahun 2019 Denmark yang memiliki transparansi yang sangat tinggi ini membuat tingkat kepercayaan warga negaranya itu sangat tinggi Jadi masyarakat Denmark tidak memiliki kekhawatiran mengenai pengelolaan negara dalam hal-hal penting Contohnya dalam uang rakyat, contohnya dalam bentuk pajak Lalu bagi Denmark, integritas dalam politik adalah kunci untuk memerangi korupsi Selanjutnya itu ada kaitan beban pajak penghasilan dengan kualitas hidup masyarakat Denmark tahun 2019 Denmark itu menggunakan fungsi anggaran dan redistribusi pendapatan stabilitas Ini itu ditujukan untuk kepentingan pembelian negara, pembangunan infrastruktur dan fasilitas, dan menjaga kestabilitasan pro-ekonomian Selain itu juga, Denmark menggunakan teori daya beli Pajak di Denmark bukan ditujukan untuk kepentingan individual, melainkan untuk kepentingan masyarakat dengan pemerintah sebagai nakodanya Denmark menggunakan asas equality Denmark menerapkan tarif pajak progresif dan pemerintahan menjadi pajak yang paling menentukan dalam kriteria sistem perpajakan Negara Denmark yaitu negara yang paling anti korupsi Mengapa? Dikarenakan masyarakat Denmark telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengeluarkan pajak rakyat Demi kepentingan negara dan masyarakat Dampak beban pajak penghasilan terhadap kualitas hidup masyarakat Denmark tahun 2019 Di bidang kesehatan, pemerintah Denmark memberikan fasilitas yang menjamin kesehatan masyarakatnya Fasilitas tersebut meliputi tanggungan biaya perawatan kesehatan, kunjungan dokter, dan rawat inap di rumah sakit yang berkualitas Lalu, anak-anak juga mendapatkan fasilitas gratis yaitu berupa perawatan gigi sampai dengan usia 18 tahun Hal ini berdampak nyata terlihat dari tingginya angka harapan hidup di Denmark tahun 2019 Yaitu mencapai 80,8 tahun Di bidang kesehatan, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti Anak-anak usia 1-5 tahun bisa mendapat pengasuhan dan pendidikan murah Dari pendidikan anak usia dini hingga taman kanak-kanak Dimana, orang tuanya itu hanya perlu membayar 25% dari biaya dan sisanya ditanggung oleh pemerintah Anak-anak di Denmark juga dibebaskan dari biaya pendidikan Sejak tingkat SD sampai tergulungan tinggi Serta, bisa mendapatkan bantuan sebesar 900 USD per bulannya dari negara Hal ini dibuktikan dengan tingkat harapan lama sekolah dan tetap lama sekolah yang cukup tinggi di Denmark Yaitu 19,1 tahun dan 12,6 tahun Selanjutnya berdampak terhadap standar hidup layak Denmark merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi Yaitu sebesar 48.836 USD Besarnya pendapatan per kapita ini sangat mempengaruhi besarnya pemasukan pajak di Denmark Mengingat pajak penghasilan merupakan kontribusi terbesar dalam pemasukan pajak di Denmark Yaitu pada grafik di bawah ini yang dikutip dari textorganisation.org Pajak penghasilan itu menyumbang 54,4% Jadi poinnya adalah Besarnya pendapatan per kapita akan mempengaruhi besarnya pemasukan pajak negara Denmark Yang dapat dikelolas oleh pemerintah Denmark yang bersih Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya Terutama dalam aspek pendidikan dan dalam aspek kesehatan Sehingga masyarakat Denmark dapat memproleh standar hidup yang terjamin Berdasarkan teori dan pembahasan yang telah kami paparkan Maka kesimpulan dari karya ilmiah blended turning kami adalah Besarnya beban pajak penghasilan di Denmark Yaitu hingga mencapai 55,8% ini Telah membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat setempat Yang telah dibuktikan oleh Indeks Pembangunan Manusia dan World Happiness Report tahun 2019 Lalu masyarakat Denmark yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban pajak penghasilan yang sangat tinggi ini pun Tidak merasa keberatan Untuk membayarnya dan hal ini terbukti dari Denmark yang menjadi negara paling bahagia kedua di dunia Jadi mereka tidak memiliki kekhawatiran walau harus membayar pajak yang sebegitu besar Karena mereka menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan itu sebanding dengan fasilitas yang mereka peroleh Dan hal ini pun tidak terlepas dari pemerintah Denmark yang bersih dalam mengelola pajak negara Sekian dari presentasi karya ilmiah Blended Turning kami Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan Terima kasih Terima kasih